Terima kasih 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 Kelompok strategi dengan kapasitas yang mereka genggam sebetulnya adalah juga pemegang hirarki di dalam kelompok atau in-group hirarki. Dus mereka memiliki hegemoni, yaitu kekuatan yang dibutuhkan untuk mempengaruhi konsolidasi internal. Namun hegemoni di sini berkonektasi ke pemimpinan moral dan intelektual. Itu hanyalah modal saja untuk melakukan transformasi sosial bagi pemerataan, kekuatan, dan kekuasaan serta kesempatan. Fenomena ini wahid saya sendiri berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah saya lakukan, saya sebut kuasi hegemoni. Nah inilah temuannya. Yaitu penerapan otoritas yang tidak berujung kepada penindasan atau peminggiran kelompok yang satu oleh kelompok yang lain. Tetapi kepada negosiasi dan damai, tentu saja di dalam proses itu ada etos atau moral yang berperan sebagai penyeimbang atau pengendali. Dari sinilah unit kekuatan sosial tumbuh dalam masyarakat BIMA, bahkan dalam kelompok kultural yang rentan. Potensi kekuatan dari kalangan perempuan dapat dilihat dari praksis pemberdayaan. Misalnya di kalangan larimpu, sekolah rintisan perempuan untuk perubahan, yang sudah mulai memperlihatkan diri sebagai kekuatan sosial, strategik grup, terutama dalam mengontrol konflik. Di kalangan mereka terdapat kesadaran agentif melalui jargon menggawo, mahawo, merimpa, yang artinya meneduhkan, mendinginkan, dan menginspirasi. Dari sini mereka membentuk apa yang Wardatun saya sendiri namai kolektif agensi. Agaknya kelompok inilah yang dibayangkan oleh Borju sebagai intelektual kolektif. Mereka adalah para pemangku otoritas yang mampu memahami kepentingan-kepentingan yang berlainan dan mau memperjuangkannya. Dalam konteks itulah konsep heterarki mengkonstruksi relasi imajiner bagi kesetaraan sosial. Tentu saja konsep heterarki bukan darurat intelektual, sebagaimana hirarki bukan juga mudorot sesuai sosial. Hanya saja masyarakat yang dilihat secara hirarkis dianggap memiliki kemampuan untuk menerima kemapanan struktur sosial. Namun bahayanya jika menindas maka selamanya akan menindas. Maka perlu melihat dari sisi berbeda untuk menghasilkan citra masyarakat yang cair. Yakni masyarakat dengan kemampuan komunikasi yang menyatukan kepentingan berbeda untuk menghasilkan hubungan near dominasi. Sebagai sebuah perspektif, heterarki hanyalah cara untuk menyadari realitas kiragaman otoritas agen dan aktor dalam kehidupan sosial. Yang satu sama lain memiliki kekuatan-kekuatan sendiri dan mereka berbagi atasnya. Konsekuensinya, kepelbagaian unit sosial dipandang sebagai potensi bagi relasi lain selain relasi kuasa dominatif. Pengharapan selanjutnya adalah bekerjanya rasio dan moral komunikasi yang menjadi basis bagi dialog dan distribusi kekuasaan. Dari sini, konflik dan permainan kekuasaan yang menghasilkan pembelahan sosial dan destruksi bisa diurai dan dihentikan. Dari sini pula, transformasi sosial, budaya, dan keagamaan bisa digulirkan oleh para pejuang kita semua ini. Demikian dan perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua kita ini. Perjalanan dan perjuangan menggapai gelar guru besar ini penuh suka dan duka. Yang membuatnya berat dan penuh tantangan adalah kewajiban dan tanggung jawab dari menjadi seorang guru besar. Bayangkan guru besar harus menulis jurnal terindeks kopus satu dalam tiga tahun minimal dan itu berat. Akan tetapi, tantangan itu bisa dikelola menjadi energi yang menggerakkan sebuah proyek akademik ini dari dalam. Semuanya bisa terjadi berkat dukungan dan bantuan dari luar, dari orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendampingi, mendoakan, sehingga our dream really comes true. Mereka antara lain, Menteri Agama Republik Indonesia, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang telah menyediakan proses akademik yang handal bagi penilaian sampai terbitnya SK Guru Besar ini. Hal yang sama untuk Menteri Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Doktor Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG, atas segala fasilitas, arahan, dan motivasi yang tiada henti tercurah bagi proses penyelesaian tahap ini. Ketua Sekretaris dan Anggota Senat UIN Mataram yang telah memberi rekomendasi atas penilaian awal dari proses menjadi guru besar. Para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UIN Mataram yang juga dengan sepenuh hati menyediakan sistem pendukung yang kompeten. Direktur, Wakil Direktur, dan seluruh jajaran program pasca sarjana UIN Mataram yang telah memberi kepercayaan signifikan, terutama bagi pemenuhan persyaratan tambahan. Tim P-Review Hasil Karya Penaritian, Profesor Arskal Salim, PhD, dan Profesor Doktor Tuan Guru Haji Masnun Tahir, MAG untuk karya-karya saya, serta Profesor Doktor Muhammad Adlin Sila, MA, PhD, dan Profesor Doktor Suprapto MAG untuk karya-karya Profesor Abdul Wahid. Para Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Prodi di lingkungan UIN Mataram, terutama Dekan Fakultas Syariah, Pak Doktor Asyik Amrullah, kakak kelas saya dulu, dan beliau yang menginspirasi agar saya bisa bisuda 3 tahun setengah. Beliau adalah inspiratornya. Dan Dekan Fakultas Usuludin dan Studi Agama, beserta para Wakil Dekan di kedua fakultas yang telah bertindak sebagai pendorong setia. Terima kasih Pak Doktor Lukman, Dekan Pusa. Para Kepala Biro, Ketua-Ketua Lembaga dan Jajarannya, terutama bagian kepegawaian dan bagian keuangan, Kepala Unit Perpustakaan beserta staffnya yang telah memberikan layanan pintar dan gerinta. Para kolega guru besar, akademisi, dosen dan peneliti, tenaga kependidikan, serta semua mahasiswa kami, UIN Mataram, yang telah menjadi conversation partner yang mengasah kemampuan akademik selama ini. Terhusus kepada Ayahanda, Profesor Dr. Haji M. Taufik, MAG, yang dengan cara unik selalu memprovokasi kami agar adanya duet guru besar seperti sekarang ini. Di luar lingkup UIN Mataram dan Kementerian Agama Republik Indonesia, banyak pihak yang terlibat dalam menyediakan spirit, pendalaman, dan pencerahan. Mereka adalah masyarakat membawa di Bima, Ngali, Renda, Dokdu, Kota Bima, dan Bolo yang telah menjadi sumber pengetahuan kami tentang Bima dan Indonesia. Wali Kota Bima, Haji Muhammad Lutfi SE, dan Bupati Bima, Haja Indah Damayanti Putri SE, dan seluruh masyarakat Bima yang telah menyediakan medan pengabdian bagi kami berdua. Sesama pemerhati sosial lokalitas, tetapi membayangkan lokalitas itu menginspirasi secara global, antara lain Insinyur Badrul Munir MM, Dr. Faisal Hussein, Dr. Kaharudin Sulaiman, Tim Penter Jemah Validator Al-Quran Bahasa Bima, Dr. Muhammad Irwan, Ketua RKB, serta Rekan-Dekan Wartawan dan Penulis, serta Pegiat Literasi dan Kebudayaan di NPB. Asian Muslim Action Network Aman Indonesia, Larimpu Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan, Alamtara Institut, beserta Lingkaran Kalikuma, Kalikuma Library and Educamp, Alamtara.co, dan Bojo Writers Festival. Kolega Peneliti Akademisi di Center for the Study of Religion and Culture dan Islam Nusantara Center, UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, tempat kami diamanatkan untuk menjadi peneliti tetap. Asia Research Institute Nus Singkapur, Universitas Udayana Bali, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan PAYES Australian National University Australia. Kolega Peneliti di Women's and Gender Studies di University of Northern Iowa, Religion and Society Research Center di Western Sydney University, dan teman-teman aktivis perempuan. KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang telah menambah rasa confident bagi akademisi perempuan seperti saya, dan pemerhati isu-isu perempuan untuk terus berkiprah sebagai ahli ilmu dan pendamping umat. Juga segenap eksponen epistem yang ada di lingkungan Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, UNU NTB, UNW NTB, Undikma, STIT Sunan Giri Bima, STIS Bima, STKIP Taman Siswa, PWNU NTB, MUI NTB, Islamic Center NTB, Kahmi NTB, HMI Kohati Cabang Mataram, PMII Korpri Cabang Mataram, IMM Cabang Mataram, Yayasan Hamim yang baru lahir itu, LBH Apik, Regional Institut Pimpinan PBM, Muslimat dan Fatayat NU, eksponen warjek, warungjek di Taman Budaya NTB, Asimbojo, Museum Samparaja, dan RKB Lombok. Ini Kak Wahid ini salah sebut, kalau PMII bukan Korpri, Korpri Cabang Mataram. Soalnya orang HMI, yang penting dapat orang baik. Julia Dehowell, Julia Dehowell, Mary Hawkins, Greg Pelley, Sally White, Virginia Hooker, Bianca Smith, Jeremy Kingsley, Maria Plath, serta guru-guru dan rekan diskusi yang telah memperkaya pengetahuan dan pengalaman kami. Guru-guru kami, serta teman-teman tercinta dan yang mencintai kami, di Madrasa Ibtidia Iyah Sambinae, MI Nurul Ilmi, dua sekolah Laskar Pelangi di Bima, MTSN 1 Bima, MAN 1 Bima, MAN Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Fakultas Adaf dan Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Paskasar Jana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, University of Northern Iowa, Universitas Udayana Western Sydney University, dan Australia National University. di atas semua itu, ada pihak yang dengan doa-doa dan dampingan terbaiknya, menjadikan the soldier never die. Dulu waktu saya kecelakaan, itu adalah soldier atau prajurit yang hampir mati, atau bahkan dianggap sudah mati. Tapi berkat doa dan spirit yang mereka tahu tularkan kepada diri kami, maka terjadilah apa yang disebut the soldiers never die. Prajurit tidak pernah mati. mereka adalah ibu unda tercinta. Ibu unda tercinta, Haja Siti Maryam, dan ayah anda tercinta almarhum, Haji Mansur bin Ismail. Mereka adalah mertua yang luar biasa. Ibu ini mestinya datang, tapi gak bisa datang karena sudah ujur. Waktu saya kecelakaan dan dokter merencana untuk membelah kepala saya untuk diambil, dibersihkan sesuatu di dalam otak. Beliau tanpa tahu keadaan di Jakarta, berdoa. Gak apa-apa yang lain, tetapi mudah-mudahan tidak dibelah kepalanya saja. Dan doa itu adalah mu'zizat yang luar biasa. Ayah anda tercinta, Haji M. Saleh Ishaka, dan ibu unda tercinta almarhumah, Haja Situ Nurjana, binti Haji Abu Bakar Mangga. Beliau yang selalu percaya bahwa saya bisa, bisa apapun. Ibu unda Haja Maimunah Ishaka yang hari ini hadir, dan ibu sambung saya, Siti Hatijah, anak-anak kami tercinta, ketiga-tiganya tidak bisa hadir, Akara Warakain, Arawali, Aribalwaki, dan anak Mawaheheba yang sedang berbahagia dengan mimpinya di sana. Para saudara kami yang tulus dan penuh kasih, segenap keluarga besar, cucu Sariwu dan cucu Haji Jainal Abidin, Haji Abu Bakar Mangga, Haja Hamidah, Kakek Ishaka, Nenek Siti Hawaria, dan semua keluarga besar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa terbaik dari kami berdua, maafkan apabila ada kesalahan dari kami. Semoga semua yang telah disumbangkan menjadi amal jariah. Balasan kami hanya ini, dan itu belum apa-apa. Bilahi taufiq wal hidayah. Wa'allahu mu'afiq ila aku wa'ami tariq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengukuhan guru besar ke-22 dan ke-23 oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Satu, Profesor Haja Atun Wardatun MAG MA PhD, guru besar dalam bidang hukum perdata Islam Indonesia. Dua, Profesor Dr. Haji Abdul Wahid MAG MPD, guru besar dalam bidang ilmu antropologi agama. Kepada kedua guru besar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 16 November 2022 Masihi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir, 1444 Hijriah, saya Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, dengan resmi mengukuhkan saudara dan saudari, Profesor Haja Atun Wardatun MAG MA PhD, guru besar dalam bidang ilmu hukum perdata Islam Indonesia, dan Profesor Dr. Haji Abdul Wahid MAG MPD, guru besar dalam bidang ilmu antropologi agama, sebagai guru besar ke-22 dan ke-23 di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya percaya bahwa saudari dan saudara akan mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab demi kejayaan agama dan negara, serta demi kemajuan pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat dan sukses! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Menijin Bapak Rektor dilanjutkan dengan Pemutaran Video Profil Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD dan Profesor Atun Awardatun MAG MAPHD memulai kebersamaan pada Rabu 21 Juli 1999. 4 orang buah hatinya ialah Akara Warokain ASN pada kantor Beacukai Tanjung Perak, Sudabaya, Arawali, Mahasiswa Universitas Al-Azhar, Mesir, Ari Balwaki, Siswa Maniceh Pekalongan, Anama Wahiba, Siswa SDIT Abata Mataram MPB. Di Bima itu kan ada rumah kecil di samping rumah ini, Sancaka. Dari Sancaka itulah sekolah dibangun dan disitulah kami bersekolah. Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD kecil kerap disapa dengan sebutan Du, lahir di Saminae, Kota Bima, 6 Mei 1971 dari pasangan Haji Mansur Ismail dan Haji Siti Mariam Jamalutin. Dasar-dasar keagamaan telah ditanamkan pada dirinya semenjak dini. Pendidikan dasar diselesaikan di Madrasa Ibtidaiyah Saminae, sebuah sekolah dasar keagamaan Islam yang dididikan oleh keluarga besarnya yang notabene sebagai pemuka agama di tanah kelahirannya. Sejauh 5 km kaki kecilnya harus berjalan demi melanjutkan Sanawiyah di MTSN 1 Bima, dan jarak yang ditempuh lebih jauh lagi ketika memasuki jenjian aliyah di Man 1 Bima. 1994, Du menyelesaikan serata satu pada jurusan sastra Arab di AIN Sunan Ampel, Sudabaya, tepat 4 tahun setelah kelulusannya dari aliyah. Pada rentang ini, kecintaannya pada bahasa dan menyelami berbagai budaya melalui bahasa semakin menguat. Di selama masa perkuliahannya, ia justru menyempatkan diri menimba pemahaman bahasa Inggris di Pare Kediri, saat kampung Inggris itu belum seterkenal saat ini. Ia bahkan terhitung sebagai orang-orang Bima pertama di tempat itu. Lalu, saya mau jadi apa setelah jadi sardana ini? Apa sih tugas seorang sardana bagi masyarakat membuat saya seperti kehilangan arah? Bersama mesin ketik andalan yang ia masih simpan sampai sekarang, Dunguda mengembangkan minatnya dalam kepenulisan. Karena menurutnya dunia ini yang bisa mengantarnya menjawab berbagai pertanyaan terkait kebudayaan dan kebiasaan orang-orang di luar sana. 1995 ketika ia memutuskan berkelana menyerap kearifan berbagai wajah di penjuru negeri, namun Tuhan berkata lain. Alih-alih berkelana, tangan Tuhan justru menunturnya lulus menjadi CPNS dosen di almamaternya IAIN Sunan Ampel. Begitu lulus saya kaget sendiri loh, kok saya mau diikat di sini? Padahal saya tadi maunya jadi keliling dunia atau keliling Indonesia dulu, loh kok malah udah di sini nih? 1996 saya ke sini, dikirim. Karena di sini dulu adalah masih menjadi bagian dari IAIN Surabaya. Saya dikasih amanat untuk menjadi pembantu dekan di Fakultas Da'wah. Saya bantu fakultas kemudian selama satu periode, 2006 ke 2010. Mau dikasih lagi jabatan, ditawari lagi jabatan? Enggak deh saya pikir, saya harus memetikan karir akademik daripada jabatan. Guru Besar Pertama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Mataram ini menyelesaikan jenjang magister di dua almamater berbeda. Pada tahun 2000 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hubungan Antar Agama, dan pada tahun 2002 di Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan IPS. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Udayana konsentrasi kajian budaya pada 2016. Berbagai karya pemikirannya mewarnai kehidupan berbudaya di Nusa Tenggara Barat. Karya-karyanya sampai saat ini masih terus menjadi panduan menjalankan pluralitas di tengah keberagaman masyarakat. Setelah selesai S3, kami berdua saling mendorong untuk tinggal sedikit lagi. Kita akan bisa mencapai gelar tertinggi di dunia akademik yaitu Guru Besar. Perjalanan akademik saya tidak terlepas dari jasa-jasa beliau ya, yang memberikan kepercayaan diri, untuk menulis, yang istilahnya menggandeng, mengarahkan, dan segala macam itu beliau. Sang istri Profesor Atun Wardatun M.A. Ph.D. lebih dulu didaulat sebagai Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata Islam Indonesia. Atun Wardatun kecil lahir di Kelurahan Daerah, Paruga, Kota Bima pada 30 Maret 1977. Ayahnya Dr. Randus Haji M. Saleh Ishaka dan ibunya Haja Siti Nurjana AMD sangat serius dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada semua anaknya, termasuk Atun Wardatun kecil saat itu. Tahun 1987, ia menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasa Ibtidaiyah Nurul Ilmi Kota Bima, kemudian meneruskan ke MTSN Padulo Bima. Setelah itu lanjut ke Pondok Pesantren di Jombang. Dari tahun 1990 sampai 1993, tepatnya di Madrasa Alih Negeri Bahru Lurum, sekaligus memondok di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiah, yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasulullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Dan saya melanjutkan kuliah di Surabaya, Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S2 saya yang pertama di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada tahun 2004, kemudian saya memutuskan, 4 tahun setelah mengajar, memutuskan untuk mencari beasiswa dan mengambil master di Amerika, tepatnya di Iowa, University of Northern Iowa, dengan beasiswa Fulbright. Dan baru mulai lagi untuk S3 pada tahun 2012 di Western City University, Australia, dengan beasiswa Australian Leadership Award. Jika sang suami dikenal sebagai pemerhati budaya, maka Profesor Atun Wardatun adalah wanita yang selalu konsen pada pemberdayaan perempuan. Penelitian dan pengabdiannya membahas tentang kekuatan perempuan dan kesetaraan gender, kesinambungan pengabdian dan penelitian di bidang hukum perdata Islam dalam bingkai gender ini mengantarkannya pada perolehan gelar akademik tertinggi. Tidak sampai di situ, perolehan beasiswa yang ia telah rasakan manfaatnya juga bersumber pada kepeduliannya akan kesetaraan. Misal pada beasiswa Alison Sudrajet Award yang ia dapat pada 2016 silam. Beasiswa serupa yang diperoleh oleh deretan nama besar di Indonesia saat ini, semisal Najwa Sihab. Tahun 2013 seolah menjadi cambuk keras yang menerpah. Kala itu di ibu kota kecelakaan tragis menimpa Prof. Abdul Wahid. Tragedi ini membuatnya kehilangan penglihatan juga sebagian besar harapannya. Ia telah difonis tidak lagi dapat memandang senyum keluarganya. Puluhan hari dihabiskan di rumah sakit, ratusan hari dihabiskan untuk bangkit dari keadaan maas ini. Kehidupan akademiknya terhenti, bersamaan dengan terhambatnya kehidupan keluarga sebab sang nakoda tengah lemah tak berdaya. Upaya pemulihan terus dilakukan. Sang istri, buah hati, dan kerabat tidak tinggal diam. Tiba-tiba barang dari atas jatuh. Dan menimpa saya. Akademiknya, karena keadaan secara medik, saya ini nggak memungkinkan untuk bisa bekerja di dalam dunia dua-duanya. Di dunia politik juga stop, di akademik juga gimana? Nah, itu kejadian itu tiba-tiba dan kejadian itu hampir membuat dunia akademik kami terhenti. Karena pada saat kejadian itu, suami didiagnosa, kehilangan memori lah atau paling ringan itu sudah tidak bisa melihat lagi. Itu hampir satu setengah tahun ya. Karena setelah kejadian itu, di rumah sakit itu sekitar satu bulan sengah. Lalu kemudian kontrol segala macam, segala macam, itu hampir tiga bulan. Kemudian dianggap di Indonesia sudah diselesaikan pengobatannya. Tapi masih terus dikontrol, kita bolak-balik Singapura itu hampir sepuluh kali. Jadi sepanjang satu tahun lebih itu pengobatan. Ada perasaan untuk tidak melanjutkan karir akademik, bahkan mau pensiun gitu. Tapi Allah memberikan kemudahan, Allah masih menunjukkan keajaibannya, akhirnya masih bisa salah, apa namanya, sebelah matanya dipergunakan. Saya mungkin bermata satu. Tetapi karena support dari keluarga yang begitu besar itu, maka mata saya sesungguhnya tidak satu. Ada mata yang dititipkan kepada anak-anak saya. Jadi anak saya kalau waktu itu ada tiga, berarti mata saya ada tujuh. Dan mata yang paling besar itu adalah tentu dampingan dari istri saya. Istri saya begitu speechless lah. Tidak bisa dikatakan peran dia sebagai supporting system utama di dalam saya panggit kembali. Pelangi yang indah selalu hadir setelah terpaan badai dasyat. Padanan ini menjadi sangat sesuai jika diletakkan pada perjuangan Prof. Abdul Wahid dan Prof. Atun. karya, pengabdian, dan berbagai penghargaan silih berganti datang. Sebagai jalan ya, Rautu Guru Besar itu, tiga-tiganya yang masuk skopus itu adalah kelanjutan dari penelitian disertasi. Tulisan yang pertama, itu yang masuk di Aljamian, itu salah satu aspek dari disertasi itu saya teliti lebih lanjut lagi. Yaitu terkait dengan konsep kafa'ah. Yang kedua, itu di International Journal of Women Studies, itu terkait tentang konsep matri-fokality di masyarakat MIMA. Kemudian yang ketiga, itu penelitian bersama kami, kami melihat bagaimana praktik hak ijbar di dalam tradisi pernikahan MIMA. Ketiga tulisan inilah kemudian yang akhirnya mengantar saya menjadi guru besar. Menurut saya, karya yang paling bermanfaat di dalam kehidupan saya itu adalah kami sama-sama dengan adik-adik mendirikan apa yang namanya Larimpu, Sekolah Rintisan Perempuan Untuk Perubahan. Melalui yayasan Larimpu, saya merasa lebih bermanfaat karena itu adalah tempat kami mengabdi kepada masyarakat. Dan Larimpu ini adalah tempat di mana kami memberikan penguatan-penguatan, empowerment, pemberdayaan kepada perempuan-perempuan komunitas. Karena perempuan-perempuan yang saya lihat, itu sebenarnya mereka banyak sekali memiliki potensi, hanya saja mereka tidak sadar bahwa potensi mereka bisa mengguncang dunia. Nah, Larimpu itu filosofinya, fokusnya itu di situ. Dengan menggunakan kearifan lokal, menggawo, mahawo, marimpa, yang artinya menaduhkan, mendinginkan, dan menginspirasi, maka perempuan Bima dan perempuan NTB pasti akan bisa bermanfaat di mana pun mereka berada. Kalau kami bangun dengan rumah kecil di bilangan Ampena Mataram itu, sebuah tempat untuk orang-orang belajar, belajar, berkumpul, alternatif, berjumpa antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kami dirikan kali kumah namanya. Di dalam rumah kecil ini, kemudian di tempat yang kami bangun di sana, memang tempatnya kecil, tempatnya sepi, gitu ya. tetapi di situ ada gerak, yaitu mungkin dimulai dari gerak intelektual, gerak keilmuan. Dari situlah kami menggerakkan sebuah alternatif komunikasi ilmu yang bernama Alam Tara.co. Alam Tara.co itu adalah portal memuat artikel-artikel pemikiran-pemikiran hasil penelitian refleksi dari teman-teman, terutama para intelektual-intelektual muda untuk bisa mengembangkan minat mereka di dalam hal menulis, mengaktikulasikannya lalu dengan itu coba merasa terlibat di dalam pengambian masyarakat. Sebagai pasangan, tidak saja bersama gigih untuk keluarga, namun turut serta membangun peradaban melalui jalannya masing-masing dengan tetap bergandengan tangan. Nama mereka berdua juga tercatat sebagai pendidik kajian Islam Kafah atau Kaifah di Australia saat berdua masih di negeri Kamburu. Sebagaimana laripu dan kalikuma, Kaifah masih dan semakin berkembang hingga saat ini. Prof. Abdul Wahid dan Prof. Atun Wardatun adalah Romeo Juliet Akademis Modaran ini. Menjadi akademisi dan orang tua yang berhasil di saat bersamaan. Menjadi pengabdi dan menjadi pemerhati berbarengan. Seperti kaki yang terus berjalan ke depan beriringan meski tidak selalu bersama saling mendahului untuk menarik yang di belakang. Mereka percaya di tengah pengabdian dan jauhnya perjalanan selalu ada keluarga untuk kembali pulang. Terima kasih telah menghadirkan kisah ini kisah pasangan idaman berbagai kepala di pelosok dunia. Nah kemudian meraih gelar Profesor itu saya memang duluan tapi tidak terlalu berselang lama dan kemudian beliau juga mendapatkan jadi hampir bersamaan jadi selalu begitu. Ini mungkin adalah bukti dari apa yang sering kami katakan gitu ya bahwa pernikahan itu harus membuat anggota keluarga sama-sama bersinar dan sebagai pasangan ibarat kaki kita jalan pasti lebih duluan atau lebih belakangan gantian tidak boleh terlalu jauh jaraknya adalah sejauh tangan kita masih bisa saling menggenggam jadi Alhamdulillah Allah selalu menakdirkan kami untuk bersama dan mudah-mudahan nanti sampai ke janahnya Amin selamat menikmati selamat menikmati demikian telah kita saksikan bersama penampilan video profil kedua guru besar yang telah dikukuhkan semoga ini menjadi inspiratif untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya sambutan rektor Universitas Islam Negeri Mataram kepada yang terhormat Bapak Profesor Doktor Haji Mas Muntahir MAG Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umur Dunia Waddin Wassalatu Wassalamu Ala Asraf Anbiya Iban Mursalin Rabbis Rahli Sadri Waisir Amri Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. M. Arskal Salim GPMAG Kapus Litbang, Lektur Hazanah Keagaman dan Majeman Organisasi Badan Litbang dan Lektur Kemudian Agama Yang Alhamdulillah sejak semalam lapor Pak Wali Kota Kita diskusi, validasi penerjemahan Al-Quran pakai bahasa Bima Semoga setelah itu nanti kita serahkan ke Pak Wali Kota dan Ibu Bupati Al-Loncing dan segala-galanya Sebanyak warga Bima nanti dicetak oleh Pak Wali Kota dan Pak Bupati kita minta dengan hormat Yang sama-sama kita hormati para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Bapak Kepala Biru, Kabak sampai selanjutnya Hadir juga anggota Dewan Penyantun kita Dr. Pak Harudin Sulhat M. HUM sekaligus dari Stafo Pres Kemudian Bapak Wali Kota Bima Bapak Insinyur Haji Muhammad Tutti MSJ Alhamdulillah Serta seluruh jajaran Ini juga tamu-tamu kehormatan kita Bapak orang tua kita Pak Muhammad Nur Pak BM Seluruh Gai Pahrir, Guru-guru kita Semua Banyak ini Nanti disebut di buku itu Karena saya kirimkan Soft file-nya Mahsun dan kawan-kawan Waktu saya menikah yang khutbah nikah itu beliau Dikirain adiknya Mahsun dan Masnun Satu kelas sama Pak 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 Wahid di S2 Satu kelas sama saya di S3 Nah bukan kebetulan memang itu takdir kita Ini juga banyak sekali ya Tamu-tamu undangan yang Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu Keluarga besar Dua pengantin kita Dari Wali Matul Arus Menuju Wali Matul Jamiah Maka susah memisahkan dali Termasuk memotong sambutannya Itu orang sinmiahnya Kalau sudah nikmat yang namanya perkawinan itu Baik di wilayah domestik Maupun di wilayah publik Tapi saya senang Saya sangat senang Sangat menjadi inspirasi buat kita Saya pokoknya Pokoknya profesor Kapan Pak Atun nunggu Pak Wahid Jadi Yang namanya suami itu Adalah partner istri Di balik suami profesor Ada istri yang profesor Di balik istri yang profesor Ada suami yang profesor Pakis kauli takun arifan Jadi kemudian semua yang hadir Baik secara Offline maupun secara online Yang luar biasa ya Teman-teman dari Unram juga ya Perguruan tinggi semua yang sudah disebut tadi Itu memang Pergaulan beliau itu sampai Kuda-kuda pun disayangi Dan dibuat menjadi sebuah buku Itulah Pak Wahid Jadi Dan jodohnya juga Awi Ab'atun Wardatun Dan Abdulluhait Itu sudah ditulis di Law Hilmah Pus itu Pak Salam Pak Samlan Ya jadi itu Pertama dan yang utama Marilah kita panjatkan Puja puji syukur Satu Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala Ya Kalunia Taufik hidayahnya Sehingga kita bisa hadir Di tempat ini Bukan yang terakhir Kita berharap juga Bulan ini Ada tiga empat Para guru besar kita Di Uwin Mataram Juga akan walimah Seperti ini Mohon doa dukungan Sehingga terima kasih Kepada semua pihak Sipitas Akademika Uwin Mataram Yang terus mendoakan Mendoakan Baik sebagai institusi Sebagai pribadi Maupun sebagai bagian Dari institusi Uwin Mataram Sehingga semua ini Bisa terlaksana Salawat setelah salam Tak lupa kita aturkan Buat jujuan alam Di besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah mengajarkan kita Telah membangun peradaban Yang telah menlima ayat Kuskun anta Wazaw dukal jana Tinggallah engkau Dan pasanganmu di surga Jadilah engkau Dan pasanganmu Pasanganmu profesor Itu tafsirnya Ini Pak Lukman Kebetulan yang suami istri juga Semua yang saya hormati Membaca judul Pidato pengukuhan Hari ini saya Menjadi teringat Dengan apa yang disampaikan oleh Warren Mikullah Seorang profesor Psikiatri Ahli syarab Dan jaringan Yang menggambarkan Heterarki Sebagai jaringan Elemen Jadi judul Pidato beliau Apa nih Khutbah nikah Mahar Pernikahannya Dua profesor itu ya Tulisan Saya tidak bisa bayangkan Di kamar juga diskusi dulu Diskusi dulu Mana Yang relaksinya yang mana Jadi ya Hirarkinya mana Apa Pak Wahid hirarki di atas Atau Bu Atun Ini kan perkawinan antropolog Dan sosiolog Dengan hukum Jadi itu Juris Sebagai jaringan elemen Dimana Setiap elemen Memikri posisi horizontal Yang sama Dari kekuasaan Dan otoritas Masing-masing Memainkan peran yang Sama secara Teoretis Akhirnya saya Mengucapkan selamat Ini Dan saya menjadi Menjadi saksi Bagaimana keseriusan Beliau berdua ini Sampai di Mekah pun Saya tanya Saya kira Ketawab Ternyata Diskusi dan seminar Memang Itu apa yang kita Kerjakan disini Sampai di Mekah pun Begitu Saya tidak bisa bayangkan Kalau Pak Ismail Taib Dengan Pak Sukri Ke Mekah Mesti kelahi Mohon maaf Ini Ini Intermezzo Karena serius sekali Kuasi-kuasi Tapi bingung juga saya Nanti saya bergur Begitu artinya Bahwa ilmu saya Di bawah beliau Rupanya kedua Profesor Kita hari ini Yang dahsyatun Waman tabun Wahai batun Buatun Hendak menggambarkan Tentang miniatur Heteraki Profesional Dalam keluarga Prinsip-prinsip Kesalingan Al-mubadalah Bukan Al-mubadalan Bedel Maksudnya Pak Direktur tadi itu Saya itu istilahnya Pak Direktur itu Jadi Mas Faisal Dari wasetjen PBNO Itu atasan kami Juga ini Saksi bagaimana Keseriusan beliau Sejak kecil Sampai sekarang Selamat Pak Faisal ini Seharusnya acaranya besok Alhamdulillah Ini datang Calon Profesor TGB kita Berikan tepuk tangan Yang meriah Beserta Ibu Jadinya Tidak ada yang ngantuk Alhamdulillah Rupanya Kedua Profesor kita Hari ini Hendak menggambarkan Tentang miniatur Heteraki Profesional Dalam keluarga Prinsip-prinsip Kesalingan Al-mubadalah Ada buku Pikih Mubadalah Nanti bisa Dibaca Yang menekankan Pada kemitraan Atau kesalingan Laki-laki Dan perempuan Dalam kehidupan Dimana Dalam prinsip ini Pengakuan Terhadap Eksistensi Penghormatan Mutual Respek Dan pemenuhan Hak dan Kewajiban Bukan hanya Milik laki-laki Namun juga Milik perempuan Bahwa perempuan pun Punya Hak dan Kewajiban Yang sama Untuk Memoles Dunia Dunia Bunna Libas Lakum Wa Antum Libas Lakum Jadi Kedua Saling Dua-dua Ini musuh Dalam selimut Hanya Yang boleh Masuk Di Buatun Pak Wahid Begitu juga Sebalik Saya menerjemahkan Apa makna Tadi itu Pak Musliun Nanya Apa maknanya Hanya Layak Ripul Profesor Ila Profesor Mohon maaf Saya TGB Ini Karena ini Perkawinan Akademik Dan domestik Dari Urusan Domestik Menjadi urusan Publik Hari ini Kita Hari ini Kita Menyaksikan Bagaimana Bahwa equality Of power Terwujud Dalam pengukuhan Yang kita Selenggarakan Bahkan Prof Wahid Dan Prof Atun Tidak hanya Menunjukkan Atau mengajarkan Kepada kita Relasi Mubadalah Dalam Struktur Terkecil Masyarakat Keluarga Saja Yang domestik Tadi Relasi Kesalingan Tersebut Berpengaruh Hingga Ke aspek Akademik Perkawinan Akademik Tadi Sehingga Menghasilkan Integrasi Paranikma Berpikir Yang Genuin Osliah Dan Komprehensif Khaafah Dari Sepasang Kekasih Gur Besar Win Mataram Semoga Sakinah Mawadah Romantis Bagaimana Bagaimana Kalau Ngajar Serius Nanti Urusan Pak Sukri Disini Kita Tidak hanya Menyaksikan Indahnya Sayang Bupati Indah ini Tidak Datang Disini Kita Tidak hanya Menyaksikan Indahnya Kesalingan Namun Juga Berkahnya Kesetaraan Dan Keseimbangan Al-Musawah Sebagaimana Firman Allah Dalam Surat At-Tawbah Yang artinya Orang-orang Yang beriman Laki-laki Dan Perempuan Profesor Laki-laki Dan Profesor Perempuan Adalah Saling Menolong Satu Kepada Yang Lain Ini Tafsir Bahasa Bima Semalam Itu Dalam Menyuruh Kebaikan Melarang Kejahatan Jangan Sampai Tidak Menulis Kopus Mendirikan Sholat Anak Al-Laydi Wa Anak Nahar Wa Mantolab Al-Ula Sahir Al-Layal Menjaga Bangun Di Tengah Malam Mengeluarkan Zakat Dan mentaati Allah Dan Rasulnya Aturan-aturan Guru Besar Dan Rektor Beserta Senat Mereka Akan Dirahmati Allah Sesungguhnya Allah Maha Kuat Dan Maha Bijaksana Profesor Abdul Wahid Adalah Pakar Antropologi Agama Dan Prof. Atun Wardatun Adalah pakar hukum keluarga islam Hukum perdata islam Kebetulan saya Prof. Atun Dan Pak Abdul Nasir itu satu SK Hanya apa saya yang paling tidak pinter Di antara ketiga itu Hanya takdir akademik Yang memaksa saya menjadi profesor Integrasi paradigma Antropologi dan hukum Sangat dibutuhkan Khususnya di Indonesia Yang multikultural Bima Sasambu tadi Sasambu Jangan salah sebut Sasak Samawa Dan Mboju Itu sangat dibutuhkan Keragaman budaya Dan cara pandang Di masyarakat Seringkali dapat menimbulkan Komplek Baik komplek nilai Komplek norma Dan Atau komplek kepentingan Antara komunitas Etnis Agama Dan golongan Dalam masyarakat Maka sangat Kalau kita sering kuliah Di Prof Amin Abdullah Inilah yang namanya Integrasi Internalisasi Kemudian Lanjutkan oleh Prof Taufik Jadi Interdisciplinary Atau bahasa Arabnya itu Yang sering kita Takamulul Ulum Takamul Al-Ulum Wa Isdiwajil Ma'arif Nah itu Isdiwaj tadi kan Dari kata Zawjah Ya Perkawinan domestik Dan perkawinan Akademik Ini hari ini Kata kuncinya Pak Patah Tersiap-siap Untuk guru besar Untuk pidato guru besar Pak Patah Pak Kadri Pak Ismail Pak Sobri Pak Hamim Pak Kudus Semua harus siap-siap Dan lebih Lebih unik Dari hari ini Mungkin pakai bahasa Apa lagi Terserah Ini saya Karena serius Saya bikin Karena dua profesor ini serius Bukan kayak saya Jadi Selain itu Komplek yang terjadi Juga dalam Juga disebabkan Sebagai akibat Dari diskriminasi Peraturan Dan perlakuan Sebagian komunitas Terhadap komunitas lain Menghapuskan Dan melemahkan Nilai-nilai Dan norma-norma Hukum adat Termasuk norma agama Dan tradisi-tradisi Masyarakat Di daerah tersebut Melalui norma Melalui dominasi Dan pembelakuan Hukum negara Atau state law Jadi Tadi sudah diarahkan Oleh Bu Prof. Atun Oleh karena itu Dibutuhkan Formulasi-formulasi baru Dari integrasi Berbagai keilmuan sosial Yang integrasi tadi Bahkan Sain untuk Menghadirkan Paradigma baru Yang dapat Memberikan Tawaran baru Instrumen Pengawasan sosial Atau sosial kontrol Dari perspektif Hukum Dan instrumen Kehidupan sosial Social engineering Dari perspektif Antropologi Keterarki Masyarakat Muslim Bima Dan Indonesia Dari kuasi Hegemoni Ke kolektif Agensi Merupakan Salah satu Reformulasi Pemikiran Yang ditawarkan Dari pasangan Guru besar Prof. Wahid Dan Prof. Atun kita Tentu Pemikiran Yang disampaikan Hari ini Oleh pasangan Guru besar Kita ini Bukanlah Akhir Dari berbagai Kajian Namun Merupakan Awal Dari langkah Besar Pemikiran Pemikiran Progresif Yang akan Terus Diproduksi Oleh Awi Kwadrat Atun Wardaton Dan Abdul Wahid Kedepan Jadi Oleh sebab itu Kita Tidak Sekedar Hadir Tapi hari ini Bagaimana Mengambil Uswatun Hasan Contoh Contoh yang Baik Dari kedua Pasangan Ini Sejarah Di Win Mataram Ini Dulu ada Profesor Dr. Haji Saiful Muslim Dan Almarhum Profesor Dr. Haji Di Banan Muslim Pasangan Pertama Ini Termasuk Bid'ah Hasanah Yang perlu Kita Ikuti Jadi Oleh sebab itu Kami berterima kasih Kepada Para pimpinan Para wakil rektor Yang terus Memotivasi Memfasilitasi Bagaimana Biro Anggota Senat Senat Seluruh Para dekan Direktur Wakil dekan Wakil Direktur Kabak Kaprodi Sampai Yang terbawah Yang terus Memompah Saya persilahkan Saya bilang Boleh Dulu Buatun Mohon maaf Pak Wahid Ada Merasa Imperior Bagaimana Kalau Menunggu Pak Wahid Dalam Ursaan Profesor Tidak Boleh Menunggu Boleh Harus Ngebut Lebih Ngebut Dari Pembalap Di MotoGP Atau WSBK Kemal Kalau Bisa Lompat Lewat Darah Lompat Itu Saya bilang Itu Tidak ada Dosa Yang berdosa Ada yang Belum Guru Besar Yang Belum Doktor Yang Masih Asisten Ahli Karena Seahli Ahli Tetap Asisten Jadi Harus Tubuh Ilallahi Taubat Akademik Semua Ini Karena Mesti Pegang Ngemek Nanti Kalau Sudah Tidak Tidak Berani Kita Jadi Itu Karena Ini Adalah Untuk Apa Tidak Sekedar Kemaslahan Untuk Dirik Ini Suka Miring Sudah Lurus Ngomong Jadi Ini Bukan Hanya Untuk Pribadi Tapi Untuk Institusi Bahwa Lembaga Saya Bilang KWR1 Kokonya Besok Sidang Beliau Kan Ahli Rapat Sidang Terus Nah Jadi Sampai Itu Kemudian Pak Pak Kabak Semua Nanti Urusan Ke Jakarta Jadi Itulah Makanya Berterima Kasih Kepada Orang Orang Tua Kami Yang Terus Memotivasi Topik Yang Kokonya Serius Sekali Menjawab PA Beda Dengan Pak Hairi Juanda Jempo Tidak Lakalam Walasalam Tapi Artinya Bahwa Keseriusan Jadi Pak Prof Jamal Prof Suprapto Prof Tawali Semua Itu Serius Jadi Makanya Yang sedikit Guyon-guyonkan Pak Direktur Karena Memang Beliulah Stilenya Begitu Itu Sudah Bawaan Takdirnya Jadi Sekali Lagi Selamat Kepada Prof Abdul Wahid Prof Atun Keluarga Besar Dari Sambi Na'i Kemudian Karumbu Itu banyak Karangnya Karumbu Itu Yang Terus Memotivasi Keluarga Besar Seluruh Selamat Juga Buat Win Mataram Yang Saya Cerita Terakhir Bahwa Alhamdulillah Hari Hari ini Kita Ada Titipan WSWA BIB Di PASKA Kemudian Nanti Double Degree Di PASKA Kemudian Ada Pelatihan Untuk PSL Yang Studi lanjut Keluar negeri Juga Itu ada Di antara Program-program Di Win Mataram Yang Belum Kuliah Ke Win Mataram Mari Masuk Ke Win Mataram S1 S2 S3 Bahkan Profesornya Juga Bisa Kemudian Kegiatan-kegiatan Mari kita ikuti bersama Kemarin Alhamdulillah Kementerian Agama Mengamanahkan kita Sebagai Tuan Rumah Aicis Alhamdulillah Berkat semua Sukses Aicis Tahun ini Dua tempat Bali Dan Lombok Jadi Itu artinya Kerjasama bersama Tadi yang namanya Kuasi kolektif Jadi Nahnuwiah Bukan Ananginya Jadi Kebersamaan Ya Sekali lagi Selamat Dan insyaallah Mudah-mudahan Dalam waktu cepat juga Prodi S2 Aikiti Kemudian S3 Hukum Islam Dan Islamic Studies Juga Keluar Jadi Memang banyak Program-program Dan terima kasih Pak Kementerian Agama Hadir Pak Kapus Ya Jadi Alhamdulillah Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Kegiatan Dan Di Kopertais juga Kemarin sudah keluar Sudah ada izin prinsipnya S2 Islamic Studies Di Kontok Santeng Komarul Huda Istitut Agama Islam Komarul Huda Dan Istitut Agama Islam Di Muhammadiyah Bima Jadi itulah Di antara Cerita-cerita Sponsor Ya Jadi silahkan Menyiapkan diri untuk masuk Di Win Mataram Saya sering katakan Saya sering katakan bahwa Rasarat Masuk Kubur Seperti Tidak Pengukuhan Guru Besarnya Tuan Guru Udin Itu adalah Minimal Master Jadi kalau belum Master Dan Doktor Tidak diterima Jenazahnya di kuburan Katanya Karena yang akan Takziah itu Profesor Kata Guru Udin Jadi Saya kira itu Sekali lagi selamat Kita tunggu Profesor-profesor Selanjutnya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Atas segala Catatan-catatan Hilab Selama pelaksanaan ini Selama panitia Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Adan Allah Ya'ku majemain Terima kasih Pak Menteri Agama Pak Menteri Pendidikan Ya Semua jajaran Ya Lagi saya lupa Jadi untuk Terus kita Memotivasi Saling Saling memotivasi Ya Untuk menjadi Guru Besar Adan Allah Ya'ku majemain Wabillahi taufiq wal hidayah Wallahu maafiq wal haji Ila sabili rasyad Wa ila akamit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya Pembacaan doa Dipimpin oleh Al-Muqarum Bapak Profesor Doktor Haji Fahrul Razi PMA Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengiringi rasa syukur kita kepada Allah SWT Kita akhiri Acara pengkuhan ini Dengan sama-sama Melapaskan Membaca Suratul Fatiha Al-Fatiha Amin 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatiha 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 Warahmatullahi wabarakatuh Ketua Senat Universitas Islam Negeri Mataram Menutup Sidang Senat Terbuka Dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sidang Senat Terbuka Dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Yang ke-22 Dan 23 Universitas Islam Negeri Mataram Pada hari ini Rabu 16 November 2022 Masih Bertepatan dengan Tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah Saya nyatakan Ditutup Rektor bersama ketua dan anggota Senat Universitas Islam Negeri Mataram Meninggalkan Meninggalkan Ruang Sidang Hadirin Dimohon Berdiri Terima kasih 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mulanya pertama saya ingin menyampaikan selamat atas bidato pengungkuhan guru besar di UIN Unitas Islam Negeri Mataram. Terutama kepada Prof. Dr. Abdul Wahid, MAG MPD, sebagai guru besar antropologi agama Universitas Islam Negeri Mataram. Yang kedua, Prof. Atun Wardatun, MAG, MA, PhD, guru besar hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya kenal keduanya, Abdul Wahid maupun Atun Wardatun adalah ketika mengambil magister di Pasca Sarjana UIN Sunan Kali Joko, sekitar tahun 2000. Jadi, 22 tahun kemudian, mahasiswa-mahasiswa saya sudah menjadi guru besar, dan sebelum dia banyak sekali yang menjadi guru besar. Nah, untuk itu, tadi sudah saya sampaikan selamat atas anugerah yang luar biasa ini. Terus berkarya di dalam bidang pendidikan, penelitian, advokasi, begitu selanjutnya, menulis di jurnal, dan begitu selanjutnya. Jangan sampai layu sebelum berkembang, dalam arti kamu nanti dapat kesempatan jabatan-jabatan administratif, jangan sampai melunturkan nilai-nilai keiluannya. Itu sangat-sangat penting. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Win Mataram, beserta jajaran yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Atun Wardatun, dan Profesor Dr. Abdul Wahid, yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT, karena pada pagi hari ini akan dibukuhkan dua profesor yang sangat luar biasa, dan yang sungguh istimewa adalah karena perduanya merupakan suami istri. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tadi Win Mataram khususnya, karena secara bersamaan bisa mengumpulkan dua orang guru besar yang insya Allah akan bermanfaat bagi Win Mataram pada umumnya, dan kemudian juga pada apa namanya, keluarga, dan seluruh jajaran yang terkait dengan Win Mataram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Profesor Atun Wardatun adalah seorang profesor guru besar dalam bidang ilmu hukum perdata Islam, sedangkan Profesor Dr. Abdul Wahid adalah seorang guru besar dalam bidang antropologi agama. Saya sungguh berharap bahwa dengan kehadiran Profesor baru ini akan dapat meningkatkan kualitas Win Mataram sebab semakin banyak Profesor yang dimiliki, semakin banyak dokter yang dimiliki oleh sebuah institusi pendidikan memiliki impak peningkatan kualitas dan kewibawaan institusi. Saya berharap bahwa dengan kehadiran dua Profesor ini tentu akan menjadi salah satu diantara bukti dari upaya keras yang dilakukan oleh Win Mataram dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para pendidiknya. Dan mudah-mudahan juga dengan kehadiran dua orang Profesor ini akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara umum dan kualitas pendidikan secara khusus pada Win Mataram. Sebab kita tahu bahwa salah satu diantara instrumen terbaik dalam pengembangan SDM adalah pendidikan. Dan pendidikan adalah human investment. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi semakin bermanfaat bagi pengembangan Win Mataram secara khusus dan PT KM secara umum. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Ibu Profesor Dr. Atun Wardatun dan Profesor Abdul Wahid. Sekali lagi, moga-moga semakin bermanfaat. Idina Sirotun Ustakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mujidawah Bupati Jombang, mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Atun Wardatun MAG MA PSD Bidang Hukum Perdata Islam Indonesia di Universitas Negeri Mataram. Beliau adalah alumni Bahru Ulum Tambah Beras Jombang tahun 1997. Juga digukukannya Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD sebagai guru besar antropologi agama di Universitas Islam Negeri Mataram. Semoga pasangan akademisi ini memberi inspirasi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hajah Indah Damayanti Putri Bupati Bima menyampaikan selamat dan rasa bangga saya atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD di bidang antropologi agama dan Kakanda Prof. Atun Wardatun MAG MA PhD di bidang Hukum Perdata Islam Indonesia. Saya percaya keberhasilan kedua sosok yang merupakan putra asli dari Kabupaten Bima akan terus menginspirasi setiap generasi untuk meraih gelar dokter dan profesor secara berjenjang dan kembali membangun Kabupaten Bima yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bangga dan berbahagia atas pengukuhan guru besar kepada Profesor Dr. Hajah Atun Wardatun MAG MA dalam bidang Ilmu Hukum Perdata Islam Indonesia dan juga kepada Profesor Dr. Haji Abdul Wahid MAG MPD dalam bidang Ilmu Antropologi Agama. Saya, Eni Yakut baik selaku pribadi maupun sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia ikut bahagia dan mengucapkan selamat teriring doa semoga Prof. Atun dan Prof. Abdul Wahid senantiasa dianugerahi kesehatan dianugerahi usia panjang yang penuh berkah berlimpah berkah sehingga beliau-beliau berdua bisa terus mengamalkan ilmunya menembarkan manfaat dan kebaikan bagi kemaslahatan bangsa Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dr. Haji Arsad Abdul Ghani MPD Rektor Universum Muhammadiyah Mataram sekaligus sesepuk masyarakat BIMA di Pelolombok mengucapkan selamat dan rasa syukur dan bangga atas pengukuhan guru besar Adinda Prof. Dr. Abdul Wahid M. Agi dan Prof. Atun Wardatun MAG MA PhD sebagai guru besar di Universum Islam Mataram Kebanggaan saya karena ini bagi saya adalah peristiwa langka seorang suami istri mendapatkan guru besar yang sama dan dikukuhkan dalam waktu yang bersamaan nah oleh karena itu saya menyampaikan ucapan selamat semoga Adinda berdua menjadi kebanggaan masyarakat BIMA pada khususnya Nusantara Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya dan mudah-mudahan menjadi celadan yang bisa contoh oleh generasi muda BIMA khususnya dan masyarakat Nusantara Tenggara Barat dan generasi muda Indonesia pada umumnya selamat Adinda berdua saya merasa bangga atas keberhajaan Adinda berdua meraih guru besar jabatan tertinggi di bidang akademik yang harus diraih oleh seorang dosen terima kasih Nasrubinallah Bapak Tunggharif Bapak Siril Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebagai ketua Program Studi Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Abdul Wahid atas pencapaiannya untuk gelar Profesor Abdul Wahid adalah alumni kajian Budaya Universitas Udayana dia adalah sarjana yang rendah hati dengan pencapaian yang sangat tinggi Greetings from Western Sydney University Australia Namasaya Mary Hawkins Professor di Discipline Anthropology dan Sociology Addu Hei Batya Ibu Dr. Atum Sula Menjadi Guru Bistar Akantetapi saya tidak begitu terkajut samaskali tidak dan saya tahu bahwa Profesor Atum adalah yang luar biasa I and Professor Julia Howell were fortunate enough to supervise Atun and I well remember the many many conversations we had around the table in my office at the Bankstown campus Atun may feel that she learnt from us but I can truly say that I learnt a great deal from her I know that Atun will be a wonderful professor not simply because she is an outstanding scholar but also because she is a caring human being and a role model for other women who aspire to achieve their full scholarly potential her students her colleagues and Ui Mataram are lucky to have her Atun I wish you all the best to have to have to see not Western Sydney Universitas but in Mataram Goodbye for now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam dari Jakarta Saya Muhammad Adlin Sila, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Kemendikbud Ristek Pada hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Saudaraku Abdul Wahid Dan juga Atun Wardatun yang hari ini akan dikukuhkan sebagai profesor di UIN Mataram Doa kami dari Jakarta semoga gelar ini akan menambah kapasitas Anda Akan menambah kontribusi Anda kepada almamater Anda Dan tentunya juga untuk masyarakat di Indonesia secara umum Sekian dari kami dari Jakarta Kalimbo adik, wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Musdah Mulia Dari relung hati yang paling dalam Saya mengucapkan congratulations Selamat dan sukses Untuk kedua ananda tercinta Prof. Dr. Abdul Wahid Dan Prof. Atun Wardatun PhD Atas pencapaian Yang sangat luar biasa Menjadi guru besar Di UIN Mataram Semoga pencapaian Puncak ini Membawa kalian berdua Berkontribusi Lebih banyak lagi Berpikir kritis Membangun negeri Membawa bangsa ini Ke arah Kemajuan Peradaban yang lebih baik Sekali lagi Saya mengucapkan selamat Atas kesuksesan Dan saya sangat bangga Kepada kalian berdua Sebagai tokoh-tokoh muda Yang punya komitmen Untuk membangun negeri Membangun umat Dan membangun kemanusiaan Terima kasih Semoga kalian sukses selamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengenal Abu Wahid Sebagai seorang intelektual Yang punya pikiran progresif Dan beberapa karyanya saya kenal Terutama karya pertama dia Tentang Ahmad Wahid Seorang pemikir Islam Yang berani mempertanyakan Dokterin-dokterin Islam Dengan cara pandang yang baru Abu Wahid Mencoba melihat itu Dan mencoba mengembangkan Islam Dalam waktab yang pro-rakyatan Yang lebih membawa suara umat Dan meletakkan problem Islam Bukan pada problem akidat Tapi pada problem ketidakadilan sosial Saya melihat dia seperti Seorang Marxist yang mencoba melihat struktur sosial Sebagai persoalan Bukan doktri Saya rasa pendekatan ini yang langkaskan Dan saya mencapkan selamat atas penganaguran guru besar Karena saya rasa dia akan memberikan kontribusi besar bagi Islam di Indonesia Terutama dalam melihat perspektif persoalan dari basis material Dan saya rasa itu menjadi elemen penting untuk melihat Abu Wahid Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera dari negeri Jombo, Malaysia Nama saya Curalara Inggeris daripada negeri Jombo, Malaysia Dan di kesempatan ini saya ingin mencapkan syabas dan juga tahniah Dari Profesor Abu Wahid dan isteri Profesor Atun Mordatun di atas pengerahat gelaran guru besar Di dalam bidang antropologi agama dan juga bidang hukum keluarga Islam di Universiti Islam Negeri Marta Semoga Tuhan memberkati sesuatu kepada mereka dan juga terus ada semangat untuk menabur balas ini Demi anak bangsa dan negara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Greg Feely Saya adalah Profesor Emeritus dari Universitas Nasional Australia di Canberra Dengan senang hati saya sampaikan selamat kepada Pak Dr. Abdul Wahid Atas promosinya untuk menjadi Profesor di UIN Mataram Saya kenal baik Pak Abdul Wahid Karena Bilal adalah alumni dari program PAIS pada tahun 2013 dan 2014 Saya menjadi pembimbing Bilal dan masih ingat penelitiannya Tentang komunitas Mbawa di BIMA Risik itu sangat berbobot dan penuh dengan nuansa dan kepedulian atas nasib orang Mbawa Pak Abdul Wahid sudah menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya Dan mengatasi semuanya Prestasi Bilal sangat mengagumkan Jadi dengan bahagia saya menyambut baik pengangkatan Pak Abdul Wahid sebagai Profesor Saya tahu Anda akan sangat berhasil dalam kerana Anda Pak Abdul Wahid Terima kasih banyak atas perhatiannya Dan selamat untuk acara yang akan berlangsung hari ini di Mataram Terima kasih telah menonton Dan selamat menonton! Dan selamat menonton! Dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi selamat menonton! dan berhubung dan berhubung dan berhubung untuk mencapai perjalanan ini. Dan kami adalah bagian dari berhubungan itu. Kami sangat bangga dengan itu. Terima kasih. Selamatlah Mama dan Bapak menjadukkan diri. Selamat Nawa bangga dan bersama Mama dan Bapak. Semoga nanti, Abang-abang dan Nawa bisa mengikuti jejak Mama dan Bapak. Oke.